Intro Aksi protes dilakukan puluhan warga desa Dolok Masihul, Kabupaten, sedang bedagai Sumatera Utara. Pasca ditutupnya sebuah SPBU yang dilakukan oleh Pertamina Regional 1. Karena SPBU ini dinilai terlibat dalam kasus hukum. Warga mengaku kesal karena sejak SPBU ditutup tanggal 26 April lalu, Pertamina tidak memberikan solusi bagi warga untuk mendapatkan bahan bakar minyak yang lebih mudah. Warga menilai penutupan SPBU hanya menambah kesulitan bagi mereka untuk memperoleh BBM. Warga mengaku untuk dapat BBM dalam satu minggu terakhir ini, mereka harus rela mencari SPBU keluar daerah hingga menempuh jarak berpuluh-puluh kilometer, yaitu di daerah Galang dan Kota Tebing Tinggi. Sebab SPBU di Pekandolok Masihul yang ditutup Pertamina merupakan SPBU satu-satunya yang melayani warga di empat kecamatan sekitar. Sementara itu terkait protes warga PT Pertamina Regional 1 membenarkan telah menutup SPBU yang berada di Pekandolok Masihul. Pertamina menyatakan penyaluran BBM akan kembali dilakukan apabila kasus hukum telah selesai. Pertamina juga berjanji akan terus menyuplai BBM untuk SPBU di daerah Galang dan SPBU Kota Tebing Tinggi. Demikian laporan tim Liputan Topik. Pertamina Pertamina Terima kasih telah menonton!